Ini adalah Asus Zenbook S13 OLED. Laptop yang memang gak setipis silet dan gak seringan santet, tapi bobotnya gak kalah ringan dibanding tablet. Performanya yang kenceng juga bikin kita cepet buat riset gak bikin kudet. Yaudah lah ya, gak usah cerewet. Selamat menonton, pacar monyet. Mas, pakai intro itu. Nanti sekarang gak peran. Oke, kita ulang ya. Berarti selamat menonton, warganet. Hai Anika, guys disini. Asus emang gak pernah feel ya kalau bikin gimmick tentang laptop yang tipis dan juga ringan. Contohnya kayak laptop yang akan kita bahas kali ini. Dia cuma punya bobot itu 1 kg, dengan ketebalannya cuma sekitar 1 cm. Gila, ini ringan banget. Terus yang menarik lagi, bahan materialnya ini menggunakan bahan recycle termasuk packagingnya. Yang di video kemarin udah kita unboxing, udah kita bahas juga. Kalau soal performa, seharusnya dia udah improve sih ya ketimbang Zenbook sebelumnya. Karena dia udah pake Intel Core i7-1355U generasi 13, terbarunya Intel. Dia juga udah Intel Evo Certified 3rd Generation. RAM-nya juga udah 16GB LPDDR5 dengan speed 5200MHz. Seturusnya SSD, pastinya. Kapasitasnya 1TB dan dia pake NVMe Gen 4. Yang speednya ketika kita tes itu 7000Mbps. Nanti kita bahas lah ya di bagian performanya. Sekarang kita bahas dulu masalah desainnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, laptop ini cuma punya bobot itu 1 kg dan ketebalannya cuma 1 cm. Kalau dibanding sama Macbook RM2, contohnya laptop ini masih lebih ringan dan lebih tipis daripada Macbook RM2. Dan Asus kalau saya baca di websitenya, dia berani kasih keterangan itu World Tinnest Lightest OLED Laptop. Jadi ini adalah laptop OLED yang paling tipis dan juga paling ringan. Tapi perlu di garis bawah ya. Laptop OLED paling tipis dan ringan. Karena sebenarnya kalau dibilang dia yang paling ringan, ya enggak juga. Karena saya pernah nge-review laptop yang bobotnya itu 900 gram. Tapi dia memang enggak OLED sih ya. Ya pinter sih Asus untuk bikin kimik. Laptop OLED paling tipis dan juga paling ringan. Kalau laptop doang tanpa OLED paling tipis, enggak kena ya. Karena ada brand lain yang lebih tipis. Dan walaupun bobotnya ini cuma 1 kg, ketebalannya juga cuma 1 cm. Tapi kalau kita ngomongin big quality, entah gimana Asus buatnya. Tapi dia udah memiliki certified standard militer dengan STD-810H. Biasanya yang ringan-ringan, yang tipis-tipis itu ringkih. Tapi Asus Zenbook ini enggak. Dan yang lebih menarik lagi dengan sertifikasi standard militernya ini, dia menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Bahan recycle atau bahasa kasarnya sampah. Kayak keycapnya ini, dia dari sampah plastik. Speakernya dari plastik-plastik yang ada di pantai. Keyboard covernya ini dari bahan magnesium aloe yang bekas kepake pabrik. Terus sasisnya juga dari aluminium recycle juga. Packagingnya yang kemarin kita unboxing itu enggak pake lem sama sekali. Bahkan lakbannya aja ketika kita unboxing kemarin, itu juga pake lakban dari bahan daur ulang. Sampai lakban aja dibuat daur ulang ya. Sekomit itu Asus untuk membuat barang yang ramah lingkungan. Tapi biasanya untuk produk yang pake bahan daur ulang, itu desainnya B aja. Karena mereka biasanya enggak mau pake cat, jadi pake warna natural dari bahannya. Intinya mereka mengorbankan estetikal. Tapi beda untuk si Zenbook S13 OLED ini. Jujur, saya lebih suka desain Zenbook yang sekarang ketimbang generasi sebelumnya. Di generasi sebelumnya itu si Zenbook S13 UX5302. Desain cover screennya itu cuma polos dan ada logo Asus di sebelah kanan. Kalau di seri ini, logonya dibikin siluet huruf A. Yang jatuhnya malah terlihat elegan dan juga industrial. Ada cerita menarik juga dibalik proses pembuatan si covernya Asus Zenbook S13 OLED ini. Jadi dia menggunakan bahan material yang dinamakan Asus dengan plasma ceramic aluminium. Wah, apalagi itu ya? Apakah keramik yang di plasma? Enggak, ternyata. Nah, ketika saya baca di websitenya, plasma ceramic aluminium ini adalah teknologi di mana dalam proses pembuatannya menggunakan air murdi. Jadi nggak ada bahan kimia atau logam berat. Jadi bayangin ya, aluminium tapi terbuat dari bahan air murdi. Gila, itu R&D atau research and development-nya kayaknya mahal sih. Terus biasanya laptop yang tipis, yang 1 cm, bobotnya 1 kg itu sulit untuk dibuka dengan satu tangan, engselnya. Tapi untuk si Asus Zenbook S13 OLED ini mudah banget. Dan dia juga ada ergonomic inch-nya, di mana keyboardnya ini akan sedikit ngangkat kalau misalkan kita buka layarnya sekitar 15 derajat untuk typing experience yang lebih baik. Dan yang saya suka lagi, dia juga punya fitur 180 degree le untuk presentasi. Kalau di bagian palm rest, ya itu tadi ya, ini harus mengorbankan estetika. Jadi palm rest-nya biasa aja, polos aja karena mereka memang menggunakan bahan recycle yang nggak mau dicat. Tapi yang terlihat banget bedanya dengan Zenbook sebelumnya adalah trackpad. Jadi kalau dulu trackpad-nya itu ada numpad-nya buat tabulasi data. Kalau yang sekarang, sayangnya fitur ini nggak ada atau beda SKU ya. Tapi untuk yang saya bahas ini, sayangnya dia nggak ada numpad-nya. Kalau untuk opsi warnanya, dia ada dua, yaitu Pounder Blue dan juga Basal Grey. Kalau yang kita bahas ini, namanya adalah Basal Grey yang katanya dia terinspirasi dari keindahan batu. Dan jujur saya suka sih ya. Karena saya lagi suka konsep-konsep industrial dan ini industrial look yang elegan banget. Naik ke atas, sekarang kita bahas layarnya. Sesuai dengan namanya ya, Asus S13. Berarti dimensi layarnya itu 13,3 inch. Dan untuk panelnya, Asus pakai OLED dengan branding-nya sendiri. Yang namanya adalah Lumina OLED. Yang di video sebelumnya, yang judulnya Kenapa Saya Pakai Kacamata, Intinya karena mata saya lagi sakit, koronanya sobek. Jadi saya nggak bisa tahan lama ketika lihat layar. Tapi dengan layar Lumina OLED-nya Asus ini, mata saya tuh kayak baterainya lebih tahan lama. Ya tetap sakit, tapi dia lebih tahan lama lah. Karena layar Lumina OLED-nya Asus ini hanya memancarkan sekitar 6,5% blue light. Atau cahaya biru yang memang biasanya bikin kita itu cepat lelah kalau lihat layar terlalu lama. Kemarin di video unboxing-nya juga sempat saya tes pakai Edwin Optics. Dan dia memang cahaya birunya itu lebih sedikit ketimbang layarnya VivoBook yang pakai IPS. Selain nyaman untuk mata, layarnya ini juga udah oke banget sih. Karena banyak banget sertifikasinya. Contohnya kayak ada Painted Validated, ada Vesa Certified, terus dia juga punya 100% di JIP3. Terus sertifikasi blue light, ada sertifikasi Dolby Vision juga. Kalau di websitenya sih, Asus bilang layarnya ini memiliki 133% sRGB dengan 100% di JIP3, 550 nits brightness. Tapi ketika kita tes pakai device kita sendiri, sRGB-nya itu ada di 100%. Terus di JIP3-nya ada di 100%, tapi brightness-nya ketika kita tes di indoor itu dapatnya 377 nits. Sayangnya memang kita nggak cek di outdoor apakah dia bisa mampu di 500 nits. Dan kalau kita mengacu dari hasil tes kita aja, 100% sRGB, ini udah enak. Kalau misalkan kalian gunakan untuk preview editing, apa yang ditampilkan sama fotografer itu bakalan real. Jadi contohnya kalau misalkan ijo, kalian tangkap warna ijo, layarnya ini akan ijo. Intinya itu real. Terus kalau digunakan untuk streaming, nonton film, dia juga udah Dolby Vision, jadi udah enak juga. Kalau digunakan untuk nge-game, nggak sih ya. Karena refresh-nya nggak kenceng-kenceng amat. Karena dia juga bukan laptop gaming, segmentasinya bukan untuk gaming. Ini lebih ke orang yang suka mobile meeting dari kota ke kota, kuliah dari lantai 1 kelasnya pagi, siangnya ke lantai 50. Kayak gitu ya, terus lift-nya mati. Ini masih cocok laptop kayak gini. Kalau misalkan laptop gaming yang berat, nggak cocok. Tapi kalau kita ngomongin performa, sebenarnya performanya masih oke lah kalau kita gunakan untuk main game casual. Karena dari sisi spesifikasi, dia walaupun seri U, tapi dia udah pake Intel Corel 7 generasi ke-13, 1355U. Ram-nya juga udah 16GB LPDDR5. Speed-nya kenceng 5200MHz, walaupun sayangnya RAM-nya ini nggak bisa di-update. Karena dia LP ya, low power. Terus untuk storage, nah storage-nya sih kalau kita compare-kan dengan laptop gaming juga masih oke-oke aja. Karena 1TB dengan speed 7000Mbps lebih. Kalau untuk grafiknya, dia pake IGP, si Intel RSI Graphics. Kalau kalian ngerasa 16GB itu kurang, sebenarnya Asus itu punya 2 SKU juga dari sisi RAM. Jadi ada yang 32GB dengan storage 1TB. Tapi sekarang kita coba aja lah ya, untuk yang kita punya ini dengan RAM 16GB, performanya kayak gimana. Seperti biasa, pertama kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptop-nya dicolok, terus di window-nya juga best performance. Dan hasilnya, di skenario pertama ini, dia dapet performa single core itu di 257. Kalau untuk multi-core-nya, kita loop sebanyak 10 kali. Running pertamanya yang paling gede dengan 1400. Running kedua, ketiga itu 1300. Terus dia stabilnya di sekitaran 1200 poin. Skenario kedua, kita coba dia nggak dicolok ya. Jadi nggak pake charger. Terus power window-nya ada di balance untuk menghemat baterai biasanya. Dan hasilnya, ada penuh performa tapi nggak terlalu banyak. Dengan single core-nya itu 160. Kalau multi-core-nya kita loop sebanyak 10 kali. Running pertamanya yang paling gede tetap, di 1020 poin. Sisanya sekitar 950 poin ketika kita loop sebanyak 10 kali. Terus kalau untuk suhu temperaturnya, ketika kita stress test dengan skenario rata kanan tadi, pokoknya performa optimalnya, memang suhunya loncat-loncat ke 90 derajat Celcius ke atas. Ya biasa ya Cinebench R15, tapi itu diimbangi dengan CPU package power. Kalau kita lihat di sini ada di sekitar 40 Watt. Nah, kalau misalkan skenario yang nggak rata kanan, nggak di-charge, itu suhunya kalau kita lihat di sini, dia cuma loncat-loncatnya itu di 80 derajat Celcius. Tapi CPU package power-nya juga turun di sekitar 30 Watt. Kalau kalian ngira cooling-nya ini nggak bagus, karena saking tipis dan saking ringannya, salah ya. Karena ketika kita tes di 3DMark dengan Time Spy Stress Test, di mana berarti Time Spy itu kita loop sebanyak 20 kali, dia dapet skor stability. Yang untuk ukuran laptop tipis, dia udah oke. Dengan skornya itu 96,9% dan dia lolos. Kalau untuk skor 5-stack-nya, dia dapetnya itu 4700-an, Time Spy test-nya di 1741. Sekarang kita coba dia kalau kita gunakan untuk rendering video 4K, dengan template yang memang biasanya kita pakai di Adobe Premiere Pro. Dan dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 25 detik. Gimana kalau kita gunakan untuk rendering 3D? Walaupun sebenarnya ini bukan laptop yang digunakan untuk rendering 3D, karena dia pakai IGP, bukan di-sig-daficat, tapi nggak apa-apa, kita coba uji limitnya dia. Dan hasilnya, di Blender dengan template BMW, CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 8 detik, kalau untuk GPU rendernya 9 menit. Nah, kalau kita lihat di Premiere Pro dengan export 4K tadi, suhu-nya itu nggak seangat ketika di Cinebench R15 tadi. Dia loncat sekali aja di 85 derajat Celcius, habis itu dia stabilnya itu di kisaran 75 derajat Celcius. Terus di Blender tadi, CPU render yang biasanya laptop lain tipis itu ya bisa 90 derajat Celcius stabil, tapi di Asus ZenBook ini nggak. Dia loncat pertama kali 90 derajat Celcius, habis itu dia stabil lagi di 80 derajat Celcius. Sekarang kita cobain dia untuk gaming. Walaupun sekali lagi ini bukan Asus TUF, bukan Asus RG, tapi nggak apa-apa, kita tes gaming aja, biar kalian juga tahu performa optimalnya gimana. Kalau misalkan digunakan untuk gaming, apakah dia kuat juga? Pertama, kita coba di game casual dulu, yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest. Dan hasilnya, dia dapat average FPS itu 126, maksimumnya 139 FPS, drop FPS minimum itu ada di 96 FPS. Yang berarti dia masih playable untuk dimainkan. Terus game casual lagi kita coba CSGO ya, dengan resolusi Full HD, grafiknya high. Average FPS dia dapat 95, maksimumnya bisa 195, minimum FPSnya ada di 54 FPS. Untuk game first person shooter, FPS kayak gini, 54 menurut saya sih kurang. Lanjut kita coba game yang agak triple A untuk sebuah laptop tipis ya, yaitu Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya low, opsi 60 FPSnya aktif. Dan hasilnya, kalau kita lihat di sini, average FPS, dia masih bisa dapat 55 FPS. Maksimum FPSnya 61, kalau misalkan sinnya padat lagi war, itu dropnya di 43 FPS. Angka yang juga masih aman untuk dimainkan. Gimana kalau kita coba main game yang benar-benar triple A, Far Cry? Wah ini nekat sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja resolusi Full HD, grafiknya low, average FPS, dia dapat 38, maksimumnya bisa 60. Kalau misalkan sinnya lagi berhenti, benar-benar berhenti, bisa 61. kalau misalkan sinnya lagi padat, dia di bawah angka playable sih. Masih di 27 FPS, jadi saya nggak sarankan untuk main game triple A yang kayak Far Cry gini. Kalau kita lihat suhu temperaturnya, ketika main game contohnya kayak suhunya di Dota 2 tadi, dia kayak pertamanya aja ngangkat di 84 derajat Celcius, terus stabilnya di 76 derajat Celcius. Far Cry juga kayak gitu, jadi pertamanya 90 derajat Celcius, terus stabilnya di 80 derajat Celcius. Untuk ukuran laptop yang ringan dan setipis ini, coolingnya udah oke banget sih. Karena memang kalau kita bongkar bagian dalamnya, ternyata dia memiliki dual fan. Ini cukup menarik karena biasanya untuk laptop seri U, laptop tipis itu biasanya cuma single fan. Tapi Asus memilih dual fan dengan dual heat pipes. Yang terbukti untuk suhu temperatur bagian dalamnya, CPU dalamnya itu masih dingin. Tapi kalau untuk suhu temperatur permukaannya atau casingnya ini, suhu tertingginya itu ada di bagian ya di atas keyboard ya. Tempatnya fan memang dengan 52 derajat Celcius, tapi untuk area keyboard masih aman-aman aja dengan suhu sekitar 42,2 derajat Celcius. Oh iya, ngomongin soal cooling fan, fan-nya ini juga bisa disetting di Mac Asus. Pilihan mode fan-nya itu ada performance, standar, dan juga whisper mode. Dan yang saya suka, walaupun disettingan performance mode, tapi kipasnya atau fan-nya ini sama sekali gak berisik. Jadi set di performance mode, kalian masuk ke perpus untuk belajar, itu masih oke-oke aja. Gak kayak laptop gaming yang biasanya, suara kipasnya sama suara volume gamenya itu lebih kenceng suara kipasnya. Karena memang laptop gaming itu pakai CPU yang high performance, makanya dayanya gede, cooling-nya pun juga harus mumpuni. Dan biasanya laptop gaming itu daya tahan baterai-nya sekitar 90Wh ke atas. Tapi kalau ini, dia sebenarnya secara angka gak terlalu gede, 63Wh. Chargernya juga gak kayak laptop gaming yang 300W ke atas, ini cuma 65W. Tapi kalau kita ngomongin daya tahan baterai, karena dia seri U yang memang mengedepankan efisiensi, ini daya tahan baterai-nya ketika kita coba video playback, brightness 50%, volume 20%, dan dia bisa tahan di 12 jam 50 menit. Untuk Intel Evo, syarat baterainya itu cuma 9 jam. Ini udah 12 jam 50 menit. Jadi kalau ngomongin baterai, dia udah tembus dari syaratnya Intel Evo. Ngomongin Intel Evo, kalau dari sisi port, port-nya ini juga udah lolos standarnya Intel Evo. Dengan di bagian kirinya ini ada HDMI, terus ada 2 buah port USB-C yang juga udah support dengan Intel Thunderbolt 4. Jadi kalian bisa pakai eksternal GPU, atau kalian bisa extend monitor lagi sampai 8K 30Hz. Terus di bagian karanya ada USB Type-A dan juga audio jack. Ya resikonya laptop tipis ya, port-nya itu juga ikut tipis, ikut dikit, karena memang dia ketebalannya itu gak mampu untuk nangkep port lagi. Segini aja. Terus kalau kita ngomongin konektivitas wireless-nya, dia juga udah pakai koneksi yang paling baru dengan WiFi 6E, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi terbaru yang low power 5.3. Fitur lain kayak speaker, karena dia Zenbook, jadi dia udah disertifikasi sama Harman Kardon, yang juga udah punya sertifikasi Dolby Atmos. Terus Asus klaim kalau dia pakai smart amplifier dari Asus Audio Booster yang bikin suaranya 350% lebih kenceng dan gak ada distorsi suar. Tapi setelah saya dengerin suaranya, ya kalau dibilang dia paling imersif untuk ukuran lebih tipis, enggak sih ya. Tapi ya oke aja lah. Lanjut, kita bahas ke kameranya. Kameranya ini juga udah memiliki standar minimum untuk laptop di 2023, menurut saya, karena resolusinya udah Full HD. Kameranya ini juga udah support dengan fitur IR camera, untuk login mudah ke Windows ilu buat Face ID kita. Dan kameranya juga dikasih fitur-fitur tambahan sama Asus. Yang namanya adalah Asus AI Sense Camera Effect, yang di dalamnya itu ada fitur background blur, terus ada lighting collection, dan lain-lain, yang bisa kita setting juga lewat My Asus. Langsung kita cobain aja lah ya webcam-nya, kira-kira kayak gini untuk kualitas kamera dengan resolusi Full HD-nya. Ini di crop 720p, karena saya aktifkan fitur motion tracking-nya, yang bisa kita atur di My Asus-nya tadi. Jadi kalau gak percaya gerak-gerak, dia bakalan ikut. Dan untuk kualitas suaranya ini, saya test tadi My Asus-nya, sebentar ya My Asus-nya itu ada di unidirectional mode. Kalau misalkan omnidirectional mode, kira-kira suaranya kayak gini, terus kalau misalkan saya off-kan, itu kayak gini suaranya. Dan ada berbagai macam pilihan, kalau misalkan kalian pengen conference call, tapi kalau misalkan kalian mau setting lagi, kameranya, kita kasih contoh sekalian aja untuk kamera, ada gaze correction ya. Ini katanya dia bakalan tetap melihat mata kita itu. Ada background blurring juga, terus juga ada lighting optimization, kayak gini contohnya, kalau gak pakai motion tracking, dia lebih nge-wide aja, lebih lebar ya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Menurut kalian gimana, BKM-nya dan juga Myk, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, saya hampir lupa untuk bahas input device-nya ya, karena ya gak ada sesuatu yang kayaknya improve jauh gitu, dibandingkan Zenbook sebelumnya. Feel tactile-nya masih nyaman, terus ukuran tombolnya juga besar-besar, enak, gak ada komplain, makanya saya bahasnya itu di akhir-akhir aja. Tapi improve-nya dari generasi sebelumnya, kalau untuk keyboard, keyboard-nya ini sekarang udah ada auto brightness, kalau misalkan kita lihat di My Asus-nya. Jadi brightness-nya itu akan menyesuaikan dengan cahaya yang ada di ruangan kita. Itu enak sih ya, karena bisa menyesuaikan jadi baterainya jatuhnya lebih awet. Nah, untuk trackpad, trackpad-nya seperti yang saya bilang tadi, dia gak ada numpad-nya, tapi dia sekarang lebih besar, dan permukanya ini lebih kerasa smooth sih, lebih enak. Terus tombol-tombol tactile-nya juga masih dapet, intinya gak ada komplain kalau untuk input device. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook S13 OLED kali ini. Kalau untuk harganya, itu kalau saya lihat di web-nya sih sekarang jadi Rp22.999.000. Diskon Rp1.000.000. Ya, let's say kita Rp23.000.000 aja lah. Kalau kalian tanya apakah Rp23.000.000 worth it untuk dibelikan laptop ini, tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kalian carinya price to performance, kalau kalian sukanya gaming, ya jangan beli laptop ini. Belinya Asus TUF atau ROG, karena di harga segitu kalian bisa dapet laptop high performance, yang juga udah ada discrete graphic card-nya. Tapi kalau kalian carinya laptop yang nyaman dibawa kemana-mana, karena dia ringan ya, 1 kg ketebalannya juga cuma 1 cm. Terus nyaman juga secara experience untuk typing dan dipakainya, baterainya yang tahan lama, 12 jam 50 menit. Layar yang nyaman juga dengan Lumina OLED, dengan seabrek sertifikasinya tadi. Cooling-nya juga adem walaupun dia tipis, terus kameranya udah Full HD, dengan motion tracking-nya yang udah saya demuin tadi. Ini oke sih, dengan beberapa catatan juga. Jadi kalau kalian pekerjaan bisnisnya, atau kegiatannya itu butuh tabulasi data, yang butuh angka, butuh numpad, sayangnya di ZenBook ini, numpad-nya sekarang fiturnya diilangin. Jadi kalau mau tabulasi data, ya terpaksa pakai tombol yang di bawahnya F1 sampai F12 ini. Terus sekelas ZenBook, sayangnya nggak ada fingerprint, walaupun udah diganti dengan IR camera ya. Tapi kalau saya pribadi, lebih ke fingerprint user. Opsi upgrade juga nggak ada, tapi udah 16GB, kalau kalian merasa kurang, mungkin kalian buka Excel dengan banyak tabulasi data. Bisa beli SKU yang 32GB. Kalau untuk storage 1TB, menurut saya untuk ZenBook udah cukup sih ya. Karena biasanya yang pakai ZenBook itu, ya filenya dokumen Excel yang nggak main game AAA. Game AAA itu kan size-nya sekarang gila-gila ya. Tapi kalau misalkan kalian beli ZenBook, terus install game AAA, wah, pecah sih. Oke, jadi itu adalah experience yang bisa saya ceritain kepada kalian. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, kalian bisa meng-correct-nya di kolom komentar. Saya Dikas Tabudi, and see you on the next video. Wah, gila ya. Tuh, lihat. Desainnya itu saya banget gitu. Industrial looks banget.